Pertar Segerd, pria kelahiran Durdeva, Kroasia pada 8 Mei 1966 silam ini, menjadi idola baru di pecinta PSM Makassar. Ini tidak terlepas dengan keberhasilannya meramu tim PSM menjadi tim papan atas di Liga Primer Indonesia, meski mayoritas pemainnya merupakan pemain muda. Bahkan PSM menjadi umur rata-rata pemainnya merupakan yang termuda dari seluruh peserta Liga Primer Indonesia. PSM mempunyai rata-rata umur pemain adalah 25 tahun. Awalnya keberanian Petar untuk masih makan pemain muda asal Makassar kurang mendapatkan kepercayaan dari beberapa kelompok pecinta PSM, namun ini tidak membuat Petar patah semangat. Dan bahkan ini menjadi motivasi Petar dalam memberikan prestasi positif untuk tim AM Jantan dari timur. Sebagai bukti awal, PSM yang banyak diperkuat pemain muda, mampu meloloskan 7 pemainnya ke tim nasional. 3 di tim U23, dan 4 lainnya tampil di tim nasional U23. Prestasi ini merupakan prestasi terbaik PSM dalam menyebangkan pemainnya ke tim nasional. Di putaran pertama lalu, Petar Segerd hanya mampu membawa PSM menempati posisi 6 kelas men Liga Primer Indonesia. Target ini meleset satu tingkat dari target awal, yang dimenempati posisi kelima. Namun perlahan tapi pasti, Petar mampu mengangkat posisi PSM di kelas men Liga Primer Indonesia. Petar Segerd yang punya lisensi pro-UEFA direkrut dari Bali Devata, klub peserta Liga Primer di musim perdana. Meski tidak dapat memberikan hasil maksimal di Pulau Bali, namun Petar yakin akan memberikan prestasi maksimal di Wakassar. Petar pun menerima tawaran dari manajemen PSM untuk melatih pasukan ramah. Pada kompetisi Liga Primer musim 2012 ini, Petar beralasan banyaknya pemain muda di PSM menjadi salah satu alasan yang memilih tawaran manajemen PSM. Pada saat ini, ada banyaknya problem dihpunat, apabil anggonating keputusan Tanjung Studio yg Ruhli Habibi. Kebunan, kebaik, 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 kebaik oplam, kebaik, kebaik, kebunan, kebaik yang lebih kebunan di Makassar sekejian, kebaik, 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 kebaik yang bukan kebaik, kebaik. Kebaik yang sangat dificil diambikan, kebaik, kebaik, kebaik yang sangat agresif. Setelah melihat perkembangan pemain muda PSM, Peter telah menetapkan target awalnya, yaitu membangun karakter pemain muda PSM. Peter meyakini pemain bintang tidak dapat lahir begitu saja. Karena pemain bintang harus memiliki karakter yang kuat, karakter tersebut harus dibangun dari usia dini. Ini yang menjadi target awal Peter di tim PSM Makassar. Ini membuat Peter baru berani menargetkan juara pada tahun ke-2 atau ke-3. Pemain PSM saat ini, Peter berani mengatakan jika PSM saat ini dapat menjadi pandutan bagi tim-tim lain di Indonesia. Selain memiliki pemain yang mayoritas pemain muda, para pemainnya pun sudah dapat memperlihatkan permainan yang berkualitas. PSM pun dapat menjadi gudang pemain karena memiliki program pemainan usia muda yang berhasil sehingga tidak lagi membeli pemain dari luar. PSM bahkan dapat menjadi penyumbang pemain ke beberapa tim di luar Makassar. Saya pikir bahwa pemain dari PSM Makassar saat ini adalah fantastis. Ini adalah untuk saya penting, karena pertama saya harus bekerja. Tetapi muda pemain muda mempunyai sangat baik. Bukan hanya dengan badan, tapi dengan taktik dan mentah sangat baik. Dan saya pikir bahwa ini sangat penting untuk masa depan di Indonesia. Contohnya, ketika pemain muda ingin mengembangkan, saya pikir PSM Makassar saat ini adalah contoh untuk semua orang di Indonesia. Maksud saya, mengembangkan pemain muda, bukan membeli pemain muda. Kita memproduksi pemain muda, kita memproduksi pemain nasional, kita memproduksi pemain masa depan. Seperti Rahmat, mungkin Rashid setiap hari. Mungkin setiap hari dengan Aswar, kita akan lihat. Peter melihat prospek PSM untuk menjadi juara baru dapat didapatkan pada 2 atau 3 tahun ke depan. Karena pada tahun pertama, Peter hanya fokus untuk membangun karakter pemain muda. Meski saat ini Peter mengaku sangat puas dengan perkembangan pemainnya, namun Peter berharap manajemen PSM Makassar berusaha untuk mendapatkan sponsor yang lebih banyak. Menurutnya, dengan dana yang cukup, pelatih dapat menjalankan segala program yang telah disusunnya, termasuk membeli beberapa peralatan latihan dan dana untuk mengeluarkan uji coba di luar Makassar. Atau paling tidak, PSM bisa mendatangkan tim-tim kuat di Makassar untuk mengeluarkan uji coba dengan PSM Makassar. Perasaan teratih untuk memperkenalkan mereka. Perancis teraportasi terapun itu adalah klub gaya lebih banyak wang. Karena saya tidak boleh beidup dengan ilus ini. Klub ini membutuhkan WG, untuk mendapatkan impar dan merupakan. Kita akan membutuhkan pelajaran. Kita akan membutuhkan full stadium. Kita akan memperbaikannya dan kita akan membutuhkan waktu. Mesin waktu untuk lyruskan pemain. Selain mengharapkan dukungan dari manajemen mengenai dana, Peter juga sangat berterima kasih pada seluruh kelompok supporter yang dimiliki PSM. Peter mengaku sangat salut dengan dukungan supporter yang terus memberikan dorongan moral pada pemain, kapan dan dimanapun PSM berlagak. Peter menilai hubungan pemain dan supporter yang harmonis menjadi salah satu kunci sukses sebuah tim dalam menjalani kompetisi yang ketat seperti Miga Primer ini. Kita perlukan supporter, tapi supporter juga perlukan kita. Kita tidak punya dukungan untuk membeli pemain, seperti yang lain sebuah timbul. Saya tidak akan menyebutkan nama. Itu bermaksud kita harus membuat sesuatu. Dan ini membutuhkan masa. Dan ketika supporters membutuhkan saya, seperti yang terakhir, kita mempunyai kesempatan besar untuk membutuhkan sukses. Dan ketika supporters tidak membantu kita, kita tidak mempunyai kesempatan. Pertama saya, di Makassar itu terlalu sulit membuat sesuatu tanpa membuat sesuatu tanpa membuat sesuatu. Berikut profil singkat Petar Seger. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!